Bawaslu menemukan satu pelanggaran pidana dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta. Temuan itu berdasarkan hasil laporan selama tiga minggu masa kampanye. Menurut Koordinator Divisi Hukum Bawaslu, M. Jufri, hingga saat ini Bawaslu telah menerima 34 laporan pelanggaran tahapan kampanye, baik pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pidana. Pelanggaran yang termasuk kategori pidana, antara lain adalah penghadangan saat kampanye Jarot di Kembangan Utara. Menurut M. Jufri, Bawaslu akan merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Ada lagi laporan masuk pada tanggal 14, itu yang langsung menyebut nama pelakunya. Nah, dari situlah kita akan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, baik dari saksi pelapor maupun saksi di wilayah TKP. Termasuk saksi dari pelapor, yaitu Bapak Jarot Sepulidaya, untuk menjadikan saksi karena dia sendiri yang mengalami penghalaman. Terima kasih telah menonton!